Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Nah hari ini kita akan melanjutkan seri yang kedua Tokoh-tokoh dari jalur perempuan wali songo Dan umur wali songo dari jalur perempuan Saya senangnya bahas jalur perempuan aja lah Jadi jalur laki-laki yang dibahas yang lainnya Kenapa saya begini? Karena jalur perempuan ini banyak Kadang kurang perhatian dan kurang dijari Yang dijari itu biasanya jalur laki-laki Sedangkan jalur perempuan ini jarang dijari Nah saya akan terus memberikan video bersehari ya Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Tentang leluhur-leluhur wali songo dari jalur perempuan Ya setidaknya bagi mereka-mereka Dunia wali songo yang belum tahu bisa tahu Dan bisa berikap apa namanya Menyiripkan doa kepada beliau-beliau Nah hari ini kita akan berbicara tentang Satu tokoh Salah satu cucu dari Amirin mu'minin r.a.w.a. Dan kita tentunya ini akan berkaitan Kenapa sih wali songo itu berpaham Ahlu sunnah wali jemaah Kenapa tidak syiah Salah satunya karena Leluhur wali songo ini Salah satunya yaitu Sidina Umar r.a.w.a.w. Nah oke Kita akan membahas satu tokoh dulu Yaitu namanya Abdurrahman bin Ayyad bin Sidina Umar r.a.w.a.w. Nah, Abdurrahman ini adalah putra daripada Iyad bin Syedina Umar Nah Iyad ini adalah putra dari Syedina Umar Dari istri Syedina Umar yang bernama Atikah Atikah bin Tazed bin Amr Jadi pasangan Atikah dengan Syedina Umar Punya anak Iyad ini punya anak Abdurrahman Nah dari Abdurrahman ini punya anak Bla bla terus bla terus bla terus bla Sampai kepada nanti ke wali solom Nah itu kawan-kawan Tetapi sayang kita tidak banyak referensi tentang ini Tetapi diceritakan begini Bahwa Abdurrahman ini berada di manuskripnya Entah mungkin ada referensi lain Tetapi ini kan dari manuskrip Jadi apa yang dikatakan manuskrip ya sudah itu Iyad ini ada di Iyad Termasuk daripada juga ayahnya Iyad itu ada di Iyad Jadi putra-putra Syedina Umar Yang ada di Iyad ini Yang kemudian menurunkan ke wali solom Jalur berhubungan Kalau tidak salah Berserah ya Pokoknya Irak lah Irak di Irak ya Saya kira itu terima kasih teman-teman Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang telah ikut Kalau kau tanah di Pondok Santrin Adi Sani Mohon doanya Mudah-mudahan Pondok Santrin Kikil-kikilan kami Pondok Santrin Adi Sani ini Diberikan kekuatan oleh Allah Untuk terus bermanfaat Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa kepada episode selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya